Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah Terima kasih Baik Jenis isimu'rob Yaitu kondisi Perlu Apa namanya Bapak ibu perlu menggaris Bahwa hi betul ini istilah ini Karena banyak orang Ketika isimu'rob Selalu nasab Itu dengan fa Fata Dan tidak selalu jar Itu dengan kasroh Nah buktinya apa Buktinya pada isim tasniah Isim tasniah ketika rofa dengan apa Bapak ibu Alif dan nun kasroh Bukan dengan dom Dommah Kemudian ketika nasab dengan Ya dan nun kasroh Ketika jar dengan Ya dan nun kasroh Nah Jadi tandanya berbeda Berbeda dengan tanda isim Muf Mufroh Oke Terus yang ketiga Jamat taksir Apa itu jamat taksir Ketika rofa dengan domah Ketika rofa dengan domah Ketika nasab dengan fatah Ketika jar dengan kasroh Sama dengan isim Mufroh Nah Perlu kita garis bawahi Kalau jamat taksir itu adalah Kata yang berubah dari isim Mufroh Nah tapi bentuk perubahannya tidak berat Beraturan Dan Jamat taksir itu hanya bisa dicari di kamus Tidak bisa di terkah Ya tidak bisa di terkah Nah harus kita lihat di kamus Sekurang-kurangnya kamus Mahmud Yunus ya Nah jadi Bapak Ibu Kalau belum punya kamus itu Nah itu silahkan dibeli Nah itu harganya nggak mahal Cuman 40 ribu atau berapa itu Nah tapi manfaatnya luar biasa itu gitu Walaupun tipis tapi luar biasa Ya Oke Itu yang ketiga Kemudian yang keempat Jamat mudhakar salim Jamat beraturan khusus laki-laki Jadi Jamat mudhakar ini asalnya juga dari isim Mufroh Tapi Mufroh yang mudhakar saja Ya Mufroh yang mudhak Mudhakar Nah kalau isim Mufroh yang mengandung makna mu'annas Tidak bisa di jamat mudhakarkan Nah itu yang perlu digarisbawahi Nah apa rumus perubahannya ketika rohfa dengan Wau dan non fatah Wau dan non fatah Ketika nasob Ya dan non fatah Ketika jar Ya dan non fatah Ya dan non fatah Oke ini jamat mudhakar Kemudian lawannya Jamat mu'annas salim Nah ini jamat beraturan khusus perempuan Ya jamat beraturan khusus perempuan Nah Tandanya apa jamat mu'annas ini Ketika rohfa Nah Tandanya Tandanya dulu Tandanya ada alif dan tak di akhirnya ya Akhirnya Kalau rumus ia'robnya Ketika rohfa dengan doma Ketika nasob dengan kasroh Ketika jar dengan kasroh Nah justru ketika Ketika nasob dengan kasroh ya Bukan dengan fatah Biasanya kan nasob yang kita pahami itu fatah kan Iya Tapi jamat mu'annas salim Justru nasobnya dengan kasroh Bukan dengan fatah Oke Nah itu yang kelima Yang keenam Yang terakhir Isim yang enam Apa itu isim yang enam Bapak Ibu? Asma'usittah Nah Asma'usittah Gabungan dari enam isim ya Abuka Ahuka Hamuka Fuka Dhumalin Hanuka Ini disebut dengan isim yang enam Atau al-asma'usittah Ya Nah Isim yang enam ini selalu dalam bentuk kata majemuk Atau dalam bentuk idho Idhofah Nah Abuka Abunya mudhof Kaknya sebagai mudhofun Nilai Nah sekarang apa rumus perubahannya? Ketika rohfa dengan waw Ketika nasob dengan alif Ketika jar dengan Ya Ketika jar dengan huruf Ya Kan dengan kasroh Nah seperti ini Kira-kira yang enam itu sudah rapi Sudah dipahami Bapak Ibu? Mesti diulang-ulang Nah itu harus diulang-ulang terus ya Soalnya Kalau nanti kita ketemu di kalimat Kalau nggak tahu rumus perubahannya Nggak tahu posisinya Nah kita nggak bisa mengharkati Nah kita nggak bisa mengharkati Nah sekarang Tadi saya sempat share ini ya Latihan sangat ringan ini Sangat ringan Tugasnya hanya mengubah Kalimat ini ke jumlah fi'aliah Ya merubah kalimat ini ke jumlah fi'aliah Sudah ada yang selesai Bapak Ibu? Belum Ustaz Belum ada ya Bakar Nah ini Sangat mudah sebenarnya Nah Oke kita keroyok aja nih kalimatnya ya Oke Nah tugasnya adalah mengubah Jumlah ini ke bentuk jumlah fi'aliah Nah Ingat Kalau jumlah fi'aliah Rumusnya apa Bapak Ibu? Redikat eh Fi'il fa'il ma'ful Fi'il fa'il ma'ful Nah Jadi kalau seandainya kita ketemu dengan Tekst Bahasa Indonesia Logika dalam fikiran kita itu kembalinya ke dua jumlah itu saja Ismiyah dan fi'aliah Nah karena ini tugasnya diminta mengubah ke jumlah fi'aliah Berarti kita harus tentukan dulu Mana fi'il Mana fa'il Dan mana ma'ful Nah Kalimatnya bunyinya seperti ini Bakar Beberapa laki-laki Dan banyak pegawai perempuan itu Telah memukul dua orang siswa Di dua perpustakaan sekolah pada hari Senin dan Kamis Ini kalimatnya sangat aneh ya bunyinya Nah tapi bukan itu yang kita bahas ya Yang kita bahas adalah penggunaan I'ropnya Atau apa namanya Aplikasi dari I'ropnya Nah sekarang Bapak Ibu Kalau jumlah fi'aliah Berarti yang di depan Di kata yang paling depan kita menggunakan apa? Fi'il Nah berarti disini kita cari mana fi'ilnya Telah memukul Telah memukul Oke kita kasih merah ya Ini fi'il Oke Nah sekarang setelah fi'il pasti Fa'il Nah kita cari kira-kira pelaku pemukul ini siapa? Dua orang siswa Beberapa laki-laki Banyak pegawai perempuan Nah ini semuanya dikenai Hukum sebagai fa'il Fa'il Jadi semuanya adalah fa'il Nah Kalau dilihat memukul ini muta'adi atau lazim Bapak Ibu? Muta'adi Kalau memukul biasanya ada orang yang dipukul Yang dipukul Berarti dia butuh kepada maf'ul Kira-kira disini mana maf'ulnya? Dua orang siswa Berarti maf'ul disini dua orang siswa Nah Kita kasih biru ya Nah kemudian sisanya ini apa ini? Keterangan Nah sisanya ini hanya keterangan saja Di Di Bahasa Arabnya Huruf jer berarti ya Berarti huruf jer Oke kemudian dua perpustakaan sekolah Mustaniah Tasniah ya Tasniah Gabungan dengan sekolah berarti mudof Mudofun Dua perpustakaan sekolah Itu kan langsung kelimanya Nah berarti ini keterangan Jarmad Majur Kemudian pada hari Senin dan Kamis Keterangan lagi Ini keterangan waktu Kalau ini keterangan Tempat Nah lengkap semua ini kalimatnya Nah kalau sudah Ketahuan mana fi'il mana fa'il dan mana maf'ul Nah sekarang tinggal diubah ke bahasa Arab Nah sekarang Telah memukul Bahasa Arabnya apa Bapak Ibu Dorobah 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 Kita turunkan dulu Dorobah ya Ya Dorobah Sudah fi'il sudah Nah sekarang fa'ilnya mana Bakar Bakar Mufrot Kalau Mufrot Berarti Rofaknya dengan apa Domah Domah Berarti kita hakati apa ini Bakrun Bakron atau Bakrin Bakrun Ya Bakrun Kenapa bertanwin Mufrot Karena dia tidak beralif lam Oh Kalau yang ditanya Tanwin Karena dia tidak beralif Beralif lam Tapi kalau saya tanya Kenapa dia rofa Karena posisinya sebagai Fa'il dari Dorobah Dari Dorobah Nah Berarti Bakrun posisinya Fa'il Hukumnya rofa Tanda rofa Dommah Alasannya karena dia isim Mufrot Nah Oke Nah sekarang beberapa laki-laki Kira-kira apa bentuknya ini Mufrot Tasniah Jemaat Taksir Jemaat Mutatkar Jemaat Taksir Jemaat Taksir Berarti Akuma ini sama dengan Wao ya Bapak Ibu Ya Sama dengan Wao Oke berarti Wa Wa Beberapa laki-laki Jemaat Taksir Berarti Rijalun Kalau Mufrotnya Orajulun Rijalun Nah Kalau Jemaat Taksirnya Rija Rijalan Atau Rijalin Rijalun Kenapa Rijalun Bapak Ibu Tidak ada alif lam Karena tidak ada alif lamnya Tapi Kenapa dia rofa Rijalun Rijalun Nah Jawabannya 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 disini Nah ini baru mungkin bagi sebagian Bapak Ibu Nah disini ada Wao Ya Wao ini namanya nanti huruf Atof Kata penghubung Ya Nah kata yang sesudah huruf Atof ini Disebut namanya nanti Maktuf Nah apa namanya Maktuf Posisinya namanya Maktuf Nah Ada pun kata yang sebelumnya Ini disebut dengan Maktuf Aleyh Ya Maktuf Aleyh Nah Jadi ada Maktuf Kemudian ada Maktuf Aleyh Nah Ya Nah Perlu Bapak Ibu Perhatikan bahwa Maktuf Itu hukumnya sama dengan Maktuf Aleyh Kalau Maktuf Aleyhnya rofa Maka Maktufnya juga harus rofa Oh Mengikut Nah mengikut dia Itu makanya bacaannya Rijalun Bukan Rijalin ataupun Rijalan Kenapa Rijalun Karena dia mengikuti Maktuf Aleyhnya Yaitu Bak Bakrun Nah jadi Kalau kita PHTA-kan Rijalun ini gimana Posisinya Maktuf Jadi langsung posisinya Maktuf saja Kenapa Maktuf? Karena terletak sesudah huruf Atof Nah Hukumnya Atof ya Pak ya Atof Oke Terus hukumnya Rofa Nah Dia ngikutin Maktuf Aleyh kan Berarti hukumnya juga rofa Tanda rofanya Dommah Dommah Alasannya Isimu Frot Jama' Nah Kan beberapa lagi gitu Jama' Faksir Nah gitu Kan banyak tadi Iya Bu Berarti Apa namanya Jabatannya Bakrun itu ada dua ya Ah ya Tadi Posisi Posisi utamanya sebagai Fa'il dari Udorba Jadi Maktuf Aleyh itu ya Sampingannya sebagai Maktuf Aleyh Maktuf Aleyh itu adalah kata sebelum huruf Atof Nah itu namanya Maktuf Aleyh Nah Gampang kan Bapak Ibu Gampang Gampang Aduh Oke Sudah dua Nah sekarang ada dan lagi Berarti wow lagi Ingat Wow apa namanya tadi Wow apa tadi Wow Atof Wow Atof Nah sekarang Banyak pegawai perempuan Mufro 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 Tuk Nah ini bacaannya apa ini Mufro 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 Tun Kenapa Tun Kenapa Tun kira-kira Bapak Ibu Ingat wow ini apa ini wow Mufro 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 Nah kalau Maktuf Aleyhnya Rofa Yaudah Rofa kan semua Nah ikut sama kan semua Dorobah Bakrun warijalun wa muwazzafatun Sampai disini selesai kan Nah ini pelaku semua nih Walaupun secara analisis Bakrun posisinya Fa'il Rijalun posisinya Maktuf Nah muwazzafatun Maktuf 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 juga Maktuf juga Bu Nah itu ya Dorobah Bakrun warijalun wa muwazzafatun Oke selesai Nah sekarang mana maf'ul bih Dorobah Dua orang siswa Dua orang siswa Dua orang siswa Dua orang siswa ini Mufro Tasniyah Jamak Mudakar atau apa Tasniyah Tasniyah Nah Tasniyah Kalau Tasniyah menjadi maf'ul bih Berarti dia dengan apa Dengan Alif dan Nun atau dengan Ya dan Nun Dengan Ya dan Nun Berarti Tolibaini 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 Oh ada ya Tolibaini Kalau seorang siswa Tolibun Kalau dua orang siswa Tolibaini Ya Tapi disini Kenapa Tolibaini Karena posisinya maf'ul bih dari Dorobah Nah kalau kita analisis Tolibaini posisinya maf'ul bih Hukumnya Nasob Tanda Nasob Tanda Nasobnya Iyak dan Nun Kasro Alasannya karena dia isim tasnih Isim tasnih Nah seperti itu ya Alasannya karena dia isim tasnih Nah sampai sini selesai ini Ini sudah menjadi jumlah fi'ali 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 Nah tinggal keterangan saja Di dua perpustakaan sekolah Berarti apa ini Bapak Ibu Fi' Fi' Maktabah Nah perpustakaan Maktabah 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 Berarti kalau dua perpustakaan Maktabah 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 Kalau satu perpustakaan Maktabah Maktabah Tapi di sini Maktabah Kalau di sini kenapa pakai Iyak dan Nun Karena dia dijarkan oleh fi' Tanda jer untuk isim tasnih itu dengan Iyak dan Nun Kasro Oke, sampai sini dulu ya. Vimaktabataini. Nah, kemudian sekolah? Madrosa. Madrosa. Madrosata, Madrosati, atau Madrosatu? Madrosatu. Dua perpustakaan sekolah, kira-kira. Oh iya, Majemuk. Relasinya apa ini, Bu? Kata Majemuk. Berarti sekolahnya jadi apa ini? Madrosati. 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 Mudofun ilai. Dia menjadi mudofun ilai dari maktabatai. Oke, nah di sini ada catatan. Di sini yang benarnya bukan maktabatainil madrosah. Tapi yang benarnya adalah maktabai al-madrosati. Nah, ini baru ya. Ini baru, Bapak Ibu. Jadi, kalau mudof berbentuk isim tasniah, maka nun tasniahnya harus dibuang. Nun tasniahnya wajib dibuang. Dibuang. Tadi kan asalnya fi maktabataini. Nah, karena mudofnya berbentuk tasniah, maka nun tasniahnya wajib dibuang. Nah, sehingga jadi fi maktabai al-madrosati. Nah, paham Bapak Ibu? Kalau digabung gimana bacaannya tuh, Ustaz? Nah, kalau digabung, nah masih ingat kemarin saya sebut harkat takhalus. Nah, ini kan ada dua huruf sukun bertemu ya. Untuk memudahkan bacaan, kita kasih harkat takhalus. Nah, di sini kasroh boleh. Maknya kasroh. Nah, jadi bacaannya fi maktabayil madrosati. Tidak kelihatan harkatnya ya? Tidak kelihatan, Ustaz. Ini sudah ada sebenarnya. Cuma tidak muncul ya. Jadi bacaannya adalah fi maktabayil madrosati. Nah, kenapa kasroh? Karena harkat takhalus. Nah, gitu. Fi maktabayil madrosati. Nah, sekarang keterangan waktu. Pada hari Senin dan Kamis. Li, yaumi. Li, yaumi. Yaumi atau yaumin? Yaumin. Yaumin atau yaumin? Yaumin. 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 Tidak bertanwin karena dia mudof. Pada hari Senin. Berarti hari Senin itu kata majemuk atau bukan? Kata majemuk. Nah, kata majemuk. Ido. 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 Berarti? Al. Is nainu. Is nainu atau is naina? Is nainu. Is nainu. Ya, karena dia mudofun ilai. Terus ada dan kamis. Berarti ada waw. Al. Ada waw. Berarti apa bacaannya? Wal. Homisi. Homisa atau komisu? Homisi. Homisi. Kenapa komisi? Sama. Dia punya posisi yang sama. Nah, karena dia ngikutin if naini. Sebagai maktuf-nya. Apa? Maktuf alehnya. Nah, gitu ya. Jadi komisi di sini sebagai maktuf. Kemudian maktuf alihnya adalah Karena maktuf alihnya jer Maka maktufnya juga jer Nah seperti ini sudah selesai kalimatnya Ini jurus-jurus yang kemarin ya Kita sudah terapkan semua Nah kecuali yang baru ini ya Jadi Tasniah Kalau dia menjadi mudof Maka nun Tasniahnya wajib dibuam Nah itu makanya disini Vimaktabatai bukan Vimaktabatai ini Vimaktabatai Nah sampai disini kira-kira ada kesulitan Bapak Ibu silahkan kalau ada pertanyaan Saya izin bertanya Ya silahkan Mbak Yang Toliba ini itu kenapa patah Kenapa bukan Tolibina Oke Tolibini maksudnya Oh iya Nah kenapa bukan Tolibini ya Nah disini kan dua orang siswa Iya kan Dua orang siswa ini bentuknya Tasniah Mbak ya Tasniah Nah Tasniah dalam rumus perubahannya itu ketika Rafa dengan Alif dan Nun Kasroh Alif dan Nun Kasroh Kemudian ketika Nasab itu dengan Ya dan Nun Kasroh Nah ini kan Ya dan Nun Kasroh kan Dan huruf sebelumnya itu disyaratkan harus fatah Nah itu Huruf sebelumnyanya itu harus fatah Karena kalau huruf sebelumnya Kasroh Nah itu nanti dia jadi jama' mudakar Tolibina Bacaannya Tolibina Kalau Tolibina itu jama' mudakar jadinya Nah gitu Jadi saya ulangi Untuk aturan isim Tasniah Ketika Nasab itu kan dengan Ya dan Nun Tapi huruf sebelum Ya-nya wajib fatah Nah itu makanya dibaca Tolibai ini Bukan Tolibin ya Kalau Tolibin Dia menjadi jama' mudakar Nah gitu Oke ada lagi silahkan Ustaz yang tahalus itu kemarin memang sudah disinggung Tapi kan saya nge-printnya Yang kesimpulan Ya Nggak nemu Ustaz Boleh nggak diulang ya Oh ya boleh Bu Yang diulang Pengertiannya ya Pengertiannya ya Oke Jadi harga tahalus Tahalus Adalah Harga Yang berfungsi Ya melepaskan Pertemuan 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 Dua huruf Sukun Di tengah-tengah bacaan Ini dia Ya Jadi harga tahalus Adalah harga Harkat Harkat yang berfungsi Melepaskan Ya melepaskan Pertemuan Dua huruf sukun Di tengah-tengah bacaan Nah Contoh Misalnya Nah kalau kemarin Contohnya kan Minal Minal Masjid Ya Bu Ya Minal Masjid Oke Nah disini kan asalnya Min Min Al Masjidi Ya kan Karena Min ini huruf Jer Dan dia sukun Harusnya Nah Tapi kenapa disini kita baca Minal Masjidi Nah Fatahnya ini disebut dengan Harkat Tahal Tahalus Akan selalu menjadi fatah Nah Sekarang pertanyaannya Kenapa fatah Harkat Tahalus Nah ini ada alasannya Bu Nah alasannya adalah Karena fatah itu Dianggap sebagai Harkat yang Paling ringan Nah itu makanya Fatah disini Nah Boleh gak Harkatnya Kasroh Boleh juga Nah jawabannya itu Boleh juga Nah kenapa Kasroh Karena Kasroh Adalah Harkat asal Untuk Tahalus Nah itu alasannya Jadi terserah kita Mengharkati Harkat Tahalus Asalkan Tahu alasannya Tapi tidak umum ya Ustaz Nah Tapi jarang didengar ini ya Iya Tapi kalau seandainya Kita baca seperti ini Boleh Alasannya apa Karena Kasroh Adalah Harkat yang Paling Eh apa Karena Kasroh Adalah asal Untuk harkat Tahalus Oke Nah dua Ya Teruklah ini Minal Masjidi Oke Sekarang Fi Maktabai Nah disini kan Kita baca apa tadi Fi Maktabatai Maktabatai Al-Madrosah Ya kan Fi Maktabai Al-Ma'ah Ini sebenarnya Tidak mesti juga Kasroh Tidak mesti juga Kas Kasroh Boleh juga Fi Maktabai Al-Madrosati Kenapa boleh Dengan Fatah Bapak Ibu Harkat paling ringan Yang paling mudah Karena Fatah itu Harkat yang paling ringan Oke Paling ringan Nah kira-kira Biasanya kita baca Apa ini Bapak Ibu Wa'alaikum 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 Nah ini kan Wa'alaikum Assalam Biasanya kan gitu Wa'alaikum Wa'alaikum Assalam Nah Disini kan bertemu juga Dua huruf sukun Mim Kemudian Alif Lam Ya Nah disini Biasanya kita baca Wa'alaikum Assalam Iya Iya kan Nah apa alasannya Kenapa disini Harkat takalusnya Dommah Nah alasannya adalah Karena Menyesuaikan Dengan harkat Huruf sebelumnya Nah namanya Nanti munasabah Ya Karena memunasabahkan Dengan harkat Huruf sebelumnya Nah Jadi Dommah ini Hanya bisa Kalau harkat Sebelumnya Dommah juga Nah gitu Nah jadi Kalau seandainya Sebelumnya Dommah Boleh tiga bacaan Boleh Wa'alaikum Assalam Boleh Wa'alaikum Assalam Boleh juga Wa'alaikum Assalam Oke Tapi kalau yang sebelum Huruf sukun itu Fatah Atau Kasroh Nah itu bacaannya Hanya boleh dua Boleh fatah Boleh kas Kasroh Nah gitu Jadi terserah Bapak Ibu Mau baca Wa'alaikum Assalam Boleh Wa'alaikum Assalam Juga enggak masalah Wa'alaikum Assalam Nah ini yang biasa digunakan Iya Nah gitu Nah harkat apa namanya Harkat Takhallus 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 Harkat Yang berfungsi Melepaskan Pertemuan Dua huruf Sukun Di tengah-tengah Bacaan Sat Mau tanya Iya Silahkan Pak Khairul Wa'alaikum Iya Susunan Idofa Wa'alaikumussalam Nah Ini susunannya Nah nanti kita akan bahas Di pendalaman Muktada Khobar Nah ini susunannya Muktada Khobar Pak Khairul Ya Nah jadi Alaikum Ini nanti Disebut dengan Khobar Mukoddam Assalamu Disebut dengan Muktada Mu'akhor Aneh ya Kedengarannya ya Nah Jadi ini Di waktunya Nanti kita bahas Sebenarnya Nah ini hanya Sebatas Jawaban pertanyaan Nah ini adalah Salah satu Bentuk Dimana Muktada Itu boleh Diakhirkan Nah ini salah satu Bentuknya Ya Jadi Assalamu Disebut Muktada Mu'akhor Kemudian Alaikum Disini adalah Jar Majurur Yang Posisinya Adalah Khobar Mukod Kedengar Nah gitu Khobar Mukod Kedengar Ustaz nanti ini Disertakan ya Ustaz Kalau untuk Mau Yang ngasih Kesimpulan Iya Nanti saya kirim Yang Atov Sama Maktus Juga Belum 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 Itu hanya Sebatas Karena di kalimatnya Ada Nah itu Makanya saya jelaskan Saya tuliskan disini Jadi huruf Atov Tadi kan ada Wow ya Huruf Atov Itu adalah Kata Penghubung Kata penghubung Kata penghubung Kata penghubung Sama dengan Dan Konjungsi Kalau bahasa kitanya Setelahnya Setelah huruf Atov Itu disebut dengan Ma'atuf Ya Ma'atuf Nah ini Ma'atuf Dan setelah huruf Atov Eh sebelum ya Sebelum Sebelum huruf Atov Ma'atuf Aleyh Nah disebut dengan Ma'atuf Aleyh Ma'atuf Aleyh Aleyh Nah gitu ya Nah kaedahnya apa Hukum Ma'atuf Harus Sama Dengan Hukum Ma'atuf Aleyh Dengan hukum Ma'atuf Aleyh Begitu ya Kalau Ma'atuf Aleyh Aleyh Seperti ini Maka Ma'atufnya Juga harus Rova Nah misalnya Bapak Ibu Bakron Disini Bakron Berarti Warijal Warijalan Kalau disini Misalnya Bakrin Warijalin Warijalin Nah gitu Jadi yang harus Sama itu adalah Hukumnya Hukum antara Rova Nasob Dan Jer Nah gitu Nah ini Bu Ini kesimpulannya Huruf Atov Huruf Atov Sebenarnya masih ada Sembilan lagi Tapi Tapi Tidak Saya sebut Sekarang Tidak 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 Untuk Sumpah Beda Jadi Wow itu Dia punya banyak Rupa Serupa Tapi Tidak Sama Jadi Wow itu Ada yang Wow Kosam Yang Kalau Wow Kosam Berarti Dia untuk Bersumpah Demi Maknanya Kemudian Ada Wow Atov Nah Kalau Wow Atov Ini Artinya Dan Nah Jadi Tidak Semua Wow Maknanya Dan Atau Tidak Semua Wow Artinya Demi Tidak Tergantung Wownya Apa Oh Gitu Ya Ya Masih ada Gak ada Lagi Mau Tanya Ya Silahkan Bu Nilam Ini Maksudnya Hukum Matus Harus Sama Dengan Hukum Matus Ala ini Hukum Bacaan Tajwid Atau Penempatannya Atau Gimana Hukum Ini Bukan Dalam Hukum Tajwid Bukan Seperti Itu Hukum Yang Kita Maksud Di için Yerop 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 itu kan Ada Tiga Rova Nasob Jer Oh Jadi yang Harus sama Itu Yerop 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 Nyer máquina Sama Sama Wow Harus Sama Sama Wow Java Nah, sama-sama wow. Misalnya gini, kita ubah ke kalimat lain ya. Misalnya dorobah, misalnya bakrun. Nah, kita ubah misalnya rijal ini dengan pegawai laki-laki. Banyak pegawai laki-laki. Jadi apa dia kira-kira? Bakrun, wamuaw. Ingat, jama' mudhakar salim, tanda rofaknya dengan apa, Bapak-Ibu? Dengan waw dan nun. Nah, di sini wamuaw zofuna. Nah, gitu. Jadi muaw zofun dengan bakrun, apakah sudah sama-sama rofak? Sudah sama. Tapi tanda rofaknya berbeda. Kalau bakrun, tanda rofaknya apa, Bapak-Ibu? Dommah. Kenapa dommah? Karena isimufraut. Karena dia isimufraut. Tapi kalau muaw zofun, apa tanda rofaknya? Waw dan nun fatah. Kenapa? Karena dia jama' mudhakar salim. Nah, yang perlu sama itu hukumnya, bukan baris akhirnya. Nah, itu yang perlu diingat. Nah, yang harus sama itu adalah hukumnya. Atau i'robnya. Sekalipun nanti tanda, apa, harkat akhirnya berbeda. Berbeda. Nah, gitu. Doro babakrun wa muwazofuna. Nah, misalnya ada Abu Yazid. Atau Abu Bakar, misalnya. Apa bacanya? Aba, abi atau abu? Abu. Abu. Kenapa abu? Karena maktuf kepada bakrun. Nah, karena maktuf kepada bakrun. Nah, Abu dengan bakrun ini apakah sudah sama-sama rofak? Sudah. Sudah. Abu rofaknya dengan waw. Waw. Sekarang, dua orang muslim. Wa muslim. Wa muslim. Wa muslim. Wa muslim. Wa muslim. Ingat, tasniah ketika rofak dengan? Alif dan ning. Alif dan nun kasro. Berarti? Wa muslimani. Nah, gitu ya. Muslimani. Oke. Apakah muslimani sudah sama hukumnya dengan bakrun? Sudah. Sudah sama-sama rofak. Nah, cuma tanda rofaknya berbeda. Nah, seperti itu Bu Nilam ya. Jadi hukum di sini bukan hukum yang dimaksud dalam ilmu tajwid. Tapi hukum dalam artian i'rob. Jadi i'robnya itu ngikutin yang si bakrun itu ya? Ah, ngikutin si bakrun yang berposisi sebagai ma'tuf alaih. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Bisa nanya Ustaz? Ya, silahkan Bu. Boleh nggak kalau i'rob itu kita samakan untuk menyederhanakan pemahaman saya? Iya. I'rob itu ada baca? Bukan? I'rob itu tanda baca. Ya, bisa sih. Cuma nanti kalau seandainya kita sebut tanda baca, khawatirnya kita menyamakan ini Bu. Menyamakan harus domah semua. Menyamakan harus kasrah semua. Kalau ma'tuf alaihnya domah, kita ngiranya setelahnya domah semua. Khawatirnya kesana. Tapi kalau tanda baca yang Ibu maksud diakhiri dengan waw, kemudian diakhiri dengan alif dan nun, misalnya, itu nggak masalah. Boleh juga. Tapi sebenarnya bukan tanda baca juga ya Ustaz ya? Tanda sih Bu. Tanda kalau dia rova gitu ya. Tanda rova itu kan beda-beda. Isimufrod dengan tasniah, tanda rova-nya kan beda. Kalau isimufrod dengan dom, domah. Kalau tasniah dengan alif dan nun, kasrah. Nah, ini kelebihan bahasa Arab ya. Nggak tahu ini kelebihan atau kekurangan ya. Sampai kita susah. Saking banyak istilahnya. Saking banyaknya istilahnya, kita nggak punya padanan yang tepat dengan bahasa kita. Nah, itu maka yang membuat bahasa Arab ini menurut sebagian orang sulit, itu di sananya. Karena baris akhirnya itu berbeda dan istilahnya tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia. Oke. Sudah paham ya? Ya, silakan. Ya, silakan Bu Susi. Apa namanya? Tadi kan soalnya beberapa orang laki-laki ya. Karena kita udah tahu laki-laki itu adalah jamat aksir, beberapa orang laki-laki. Kita langsung memutuskan dia jamat aksir. Gimana kita tahu misalnya kalau kita ketemu kosa kata yang lain gitu. Apakah kita akan memilih jamat aksir ya. Atau kita memilih jamat muzakar salim. Itu kan beberapa laki-laki bisa juga jamat muzakar salim. Cuma karena kita tahu laki-laki itu dari rojulun yang jamatnya itu jamat taksir, kita langsung tahu gitu. Tapi kalau kosa kata lain gimana kita tahu? Mungkin ada beberapa guru laki-laki gitu kan. Kita tahu itu jamat aksir atau jamat muzakar salim gitu. Oke. Jadi itu berdasarkan ini Bu. Nah ini kan kalau beberapa laki-laki, ini kan nggak ada profesinya ya. Maksudnya nggak ada bentuk jamatnya itu di bagian apanya gitu. Kalau laki-laki ini kan nggak mungkin jamat muzakar. Ya kan? Karena laki-laki ini nama jenis. Nah nama jenis itu tidak bisa di jamat muzakar kan. Rojuluna itu nggak bisa. Ya rojuluna itu tidak bisa. Nah kemudian. Nah kalau seandainya, seandainya ya kalimat itu punya jamat muzakar dan punya jamat taksir berbarengan. Misalnya tolibun. Nah tolibun ini kan tolibun. Dia kan punya jamat taksir. Tulabun. Ya kan? Tulabun. Dan dia juga bisa dijadikan jamat muzakar. Tolibuna. Kemudian bisa juga di jamat mu'annaskan. Kalau untuk tolibatun. Tolibatun. Nah kalau seperti ini bentuknya, ada jamat taksir dan ada jamat muzakarnya. Nah kita diperbolehkan, memperbolehkan, ngambil salah satunya. Boleh tulab. Dalam catatan, dia adalah jamat taksir dari tolib. Boleh juga tolibuna. Yang kita jadikan sebagai jamat muzakar salin. Bahkan tolib ini punya jamat taksir satu lagi. Jamat taksirnya dua. Ada tolabah. Jadi tulab, tolabah, ini dua-duanya jamat taksir untuk tolib. Nah jamat taksir itu nggak mesti satu juga. Kadang ada isi mufrot yang jamat taksirnya lebih dari satu. Nah ini salah satu contohnya. Tolib, jamat taksirnya tulabun. Boleh juga tolabatun. Kalau tolibuna, banyak siswa laki-laki. Seperti itu Bu Susi ya. Jadi kita boleh, kalau yang isi mufrot itu punya pilihan beberapa jamat, Nah itu kita boleh milih sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan apa yang kita maksud, apa yang kita inginkan. Nah gitu. Ya. Ya, masih ada? Gimana Pak? Jamat muzakar salim ini lebih spesifik. Nah jamat muzakar salim ini spesifik dan dia beraturan. Nah beraturan itu artinya dia hanya dengan menambahkan waw dan nun di akhirnya. Nah dan perlu diingat juga jamat muzakar salim, itu dia hanya bisa diambilkan dari isim yang spesifik. Nah seperti yang Bapak sampaikan. Tolib ini kan spesifik ya. Beda dengan rajulun. Rajulun ini jenis ini. Nah kalau isim jenis seperti ini, isim yang mengandung makna cakupan yang luas, itu dia tidak bisa di jamat muzakar salim. Nah rajulun nggak bisa dijadikan rajuluna. Ya rajuluna nggak bisa itu. Nah seperti itu. Ya. Nah mungkin sampai di sini dulu review yang kemarin. Nah malam ini kita akan lanjutkan review yang tadi siang. Tentang apa Bapak Ibu? Nonton semua nggak ini ya? Iya. Isim Gairumun Sarif. Yang agak berat atau gimana Bapak Ibu? Gairumun Sarif. Isim Gairumun Sarif ya? Iya. Oke. Paling banyak. Ya paling banyak di antara yang sepuluh ini bahasanya isim Gairumun Sarif. Nah tapi mudah Pak. Ya mudah. Nah jadi kita review sedikit. Nah pembagian yang ketujuh dari isim Mu'arab itu namanya isim Gairumun Sarif. Isim Gairumun Sarif. Nah isim Gairumun Sarif. Pendeknya isim Gairumun Sarif ini adalah isim yang tidak boleh bertanwin. Isim yang tidak boleh bertanwin ketika dia masuk ke dalam sembilan pola dan memenuhi dua syarat U, umum. Umum. Nah itu yang perlu diingat ya. Dia punya sembilan pola dan dua syarat U, umum. Nah kalau ada isim yang masuk ke dalam sembilan pola itu dan dia memenuhi dua syarat, maka dia tidak boleh bertanwin. Sekalipun sebelumnya tidak ada alif, alif lam. Nah misalnya Ahmad. Ya. Ahmad. Ahmad ini nggak bisa kita baca Ahmadun. Ya. Karena dia tergolong isim Gairumun Sarif. Nah kalau Bapak Ibu sudah melihat videonya, Ahmad ini kira-kira kenapa nggak tergolong, kenapa dia tergolong sebagai Gairumun Sarif? Karena dia berpola fiil. Nah itu ya. Karena dia mempunyai bentuk yang mirip dengan fiil mudore. Nah afalu. Nanti kita akan belajar fiil mudore. Nah salah satu bentuk wazan fiil mudore itu adalah afalu. Nah kalimat Ahmad ini sama dengan wazan fiil. Nah sehingga dia tidak boleh bertanwin. Nah kemudian Aisyah. Aisyah. Kenapa nggak? Aisyatun atau Aisyatuh Bapak Ibu? Aisyatuh. Aisyatuh. Aisyatuh tidak boleh bertanwin. Kenapa tidak boleh bertanwin? Isim Gairumun Sarif. Isim Gairumun Sarif. Apa alasannya? Kenapa dia masuk golongan Gairumun Sarif? Karena pola. Sama dengan pola. Sama dengan pola. Apakah alasannya sama dengan Ahmad? Ahmad? Tidak. Tidak. Alasannya adalah karena Aisyatuh ini nama Isim Alam untuk perempuan. Nah jadi kalau nama perempuan dalam kaedah bahasa Arab itu tidak boleh bertanwin. Ya Aisyatuh ini kan nama untuk perempuan ya Bapak Ibu? Nah sehingga dia tidak boleh bertanwin. Baik nama perempuan itu menunjukkan sekalipun di akhirnya itu tidak ada Tamar Butoh. Tetap saja dia dianggap sebagai Isim Gairumun Sarif. Misalnya apa? Nama Bu Mariam. Mariam. Nama Bu Mariam tidak boleh Tamin. Tidak boleh Mariamun. Kenapa? Karena Mariam ini nama khusus untuk perempuan. Walaupun lafaznya laki-laki. Begitu juga dengan Zainab. Zainabun atau Zainabu? Zainabu. Kenapa Zainabu? Isim Alam. Karena dia isim Gairumun Sarif. Kenapa dia Gairumun Sarif? Isim Alam. Karena mengandung makna perempuan. Nah karena dia isim Alam yang menunjukkan makna perempuan. Nah seperti itu. Kalau Bapak Ibu telah melihat videonya. Nah itu nanti bisa nentuin. Dia isim Gairumun Sarif atau bukan. Nah. Dia tergolong Mu'arab. Tanda Ya'arabnya ketika Rofa itu dengan Dommah Tanpa Tanwin. Kemudian ketika Nasab dan Jar itu dengan Fatah Tanpa Tanwin. Nah ini ya. Dommah Tanpa Tanwin dengan Fatah Tanpa Tanwin. Artinya apa? Isim Gairumun Sarif ini tidak pernah atau tidak akan pernah dibaca Kasroh. Ya. Dia tidak akan pernah dibaca Kasroh. Nah misal pada contoh ini. Oke. Kira-kira kita baca apa Bapak Ibu? Ja'ah. Ahmadu. Nah Ja'ah. Ahmadu atau Ahmadun? Ahmadu. Ahmadu. Nah Ahmadu. Karena dia sebagai fa'il. Nah. PHTA-nya masih ingat ya. Iya. PHTA. Oke. Posisinya Ahmadu sebagai? Fa'il. Fa'il. Hukumnya? Ro'fa. Ro'fa. Yang selalu ro'fa. Tanda ro'fa-nya? Dommah. Nah Dommah tanpa Tanwin. Dommah saja cukup ya. Dommah. Alasannya? Isim Gairumun Sarif. Isim Gairumun Sarif. Nah sekarang saya sambung pertanyaannya. Kenapa dia isim Gairumun Sarif? Karena dia. Isim Gairumun Sarif. Karena dia berpola fi'il. Karena dia polanya sama dengan fi'il mudoh. Flore. Nah sehingga dia tidak boleh bertanwi. Nah seperti ini ya. Kemudian contoh kedua. Kita baca apa ini? Ro'a. 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 Bakrun. Ada. Ahmada. Ahmada. Ahmadan atau Ahmada? Ada. Ahmada. Ya lagi-lagi karena dia isim Gairumun Sarif. Posisinya maf'ul bi. Hukumnya nasob. Tanda nasobnya fatah. Nah ini sesuai dengan kaedah. Tanda nasobnya fatah karena dia isim Gairumun Sarif. Nah gitu ya. Seandainya Bapak Ibu. Seandainya disini ada wa bakr. Kira-kira kita baca apa ini? Wa bakr. Wa bakr. Wa bakr. Wa bakr. Ingat. Wa ini wa apa? Wa atof. Wa atof. Berarti yang setelahnya menjadi maf'uf. Nah sekarang kita baca bakro atau bakron? Bakro. Bakron. Bakro atau bakron? Bakro. 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 Ingat. Yang harus sama itu bukan harkatnya, tapi hukumnya. Oh ya. Kira-kira bakar ini masuk Gairumun Sarif atau bukan? Bukan. Bukan bakar ini berarti dia isimufrod saja. Isimufrod ketika nasob dengan fatah. Berarti bakron membacaannya. Rohabak. Bukan. Kita gantilah bukan bakron ya. Hamid lah ya. Nama-namanya islami semua nih. Hamid dan. Hamid ya berarti wahami dan wahamidan. Nah kenapa hamidan? Karena maktuf kepada ahmada. Nah kalau kita PHTA kan gimana nih maktuf ini? Hamidan posisinya? Maktuf. Nah langsung dituliskan di sini ya. Maktuf. Hukumnya? Nasob. Tanda nasobnya? Fartah dan tanwin. Fartah dan tanwin ya. Tapi gak usah disebutkan Bu ya. Cukup fatah saja. Alasannya? Isimufrod. Nah alasannya karena dia isimufrod. Nah gitu ya. Nah sekarang saya tanya. Kenapa dia nasob? Karena berhukum pada. Karena posisinya sebagai maktuf kepada ahmada. Nah itu makanya karena ahmada nasob. Maka dia juga ikut-ikutan na nasob. Nanti maktuf itu dia ngikut ya. Dia ngikut semua maktuf alihnya. Oke. Sekarang ro'a bakrun. Ya ro'a bakrun. Nah sekarang huruf atofnya sesudah bakar. Misalnya. Nah misalnya gini. Kira-kira kita baca apa Bapak-Ibu? Ro'a bakrun wa nahu. Berarti huruf atofnya pada bakrun. Berarti apa bacaannya? Pak Iburohimah atau Iburohimun? Ingat. Dilihat dulu. Di sini ada waw. Waw atof. Ya kan? Nah ingat. Kalau yang sesudahnya berarti maktuf. Kita lihat maktuf alihnya berharkat apa. Hukumnya apa. Hukumnya ro'a. Nah hukumnya ro'a. Berarti maktufnya juga harus ro'a. Nah sekarang tanda ro'a maktufnya apa ini Ibu? Patah. Dommah tanpa tanwin. Dommah tanpa tanwin. Dommah atau... Dommah bertanwin atau domah tanpa tanwin? Rupa tanpa tanwin. Nah tanpa tanwin. Berarti isim gairumun? Isim gairumun. Sekarang sananya, Bu. Kenapa dia tergolong sebagai gairumun? Iburohim kan isim alam. Isim alam yang terambilkan dari iburohim. Karena iburohim ini adalah isim alam. Nah isim alam itu nama orang atau nama tempat yang terambilkan dari bahasa ajam. Nah ajam itu artinya non-Arab. Bahasa non-Arab kemudian dibahasa Arabkan. Dan maka dia tergolong gairumun. Tidak boleh bertanwin. Jadi Bakar dan Ibrahim telah melihat Ahmad dan Hamid. Nah gitu ya. Jadi kalau seandainya kita hafal rumus perubahan isim mu'roh. Nah itu kita gampang baca ini. Gampang bacanya. Oke terakhir. Merobakrun biahmadin atau ahmada? Nah biahmada. Kenapa ahmada, Bu? Tanpa tanwin. Nah karena dia berposisi sebagai majurur dengan bi. Nah kalau saya tanya kenapa ahmada? Nah jawab dengan PHTA ya, Bu. Nah ahmada, kenapa ahmada? Karena posisinya... Oke. Majurur dengan B. Dengan B. Oke sebentar. Posisinya majurur dengan B. Dengan B ya. Oke kemudian hukumnya? Jer. Jer. Tanda jernya? Fatah. Nah justru tanda jernya fatah. Ya. Tanda jernya fatah. Alasannya? Isimu'goyerumun. Nah IGM. Nah isimu'goyerumun. Sorry. Nah kita pendekin aja. IGM ya. Oke. Nah seperti itu. Kira-kira gampang atau mudah ini Bapak Ibu? Gampang kalau bersama. Gampang atau mudah? Dua-duanya sama aja. Tanda jernyata. Nah gitu ya. Nah jadi isimu'goyerumun. Sorry. Dia harus memenuhi dua pola. Apa? Sembilan pola. Atau dia harus masuk ke dalam salah satu dari sembilan pola. Kemudian dia melengkapi dua syarat umum. Nah ini perlu diketahui juga. Dua syarat umumnya. Apa Bapak Ibu? Nah ini. Jadi isimu'goyerumun. Sarif itu juga harus melengkapi dua syarat. Dua syarat umum. Nah apa dua syaratnya? Dia tidak boleh beraliflam. Kemudian dia tidak boleh berposisi sebagai mudah. Nah jadi kalau ada isim yang masuk ke dalam salah satu dari sembilan pola. Tapi dia tidak melengkapi dua syarat ini. Maka dia juga tidak disebut atau tidak dikenai hukum sebagai isimu'goyerumun. Nah misalnya. Nah kita baca ini. Kira-kira apa bacaannya Bu? Ja'ah Ahmadu. Ah-madu. 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 Karena dia sebagai fa'in. Fa'in. Oke terus. Min. Masa jidih. Ah masa jidah atau masa jidih. Masa jidih. Oke. Saya pisahkan dulu. Saya pisahkan dulu. Koreahnya kita buang dulu. Oke. Seandainya koreahnya tidak ada. Ini kita baca masa jidin. Masa jidan atau masa jidah. Masa jidah. Masa jidah. Masa jidah. Kenapa masa jidah Pak? Karena dia isim Gairu Munsorif. Kenapa masa jid kita anggap sebagai Gairu Munsorif? Pak Ibu bisa pakai ini Pak. Suaranya sama nggak enak. Kenapa masa jid kita anggap Gairu Munsorif? Haris. Masuk pada pola. Berpola pada. Berpola fiil. Yang pertama. Yang pertama karena dia tergolong sebagai Sirat Muntahal Jumuk. Itu nanti di videonya sudah saya jelaskan. Yang pertama itu. Yang pertama ketika dia berbentuk Sirat Muntahal Jumuk. Masa jid ini Sirat Muntahal Jumuk namanya. Yaitu jama' taksir yang polanya mafa'il. Jadi kalau seandainya dia berpola Sirat Muntahal Jumuk. Kemudian apakah dia melengkapi dua syarat ini? Iya. Nah kita preteli ya. Apakah masa jid beralif lam? Tidak. Tidak. Apakah dia idofah kepada kata selahnya? Sementara kalau koreahnya dibuang berarti dia tidak idofah. Berarti dia melengkapi syarat dari Gairu Muntahal Jumuk. Nah itu makanya kita baca masa jidah. Masa jidah. Satu. Sekarang koreahnya kita munculkan. Nah koreahnya kita munculkan. Apakah bacaan masa jidnya masih masa jidah? Masa jid. Nah tidak lagi masa jidah. Karena syaratnya berkurang. Nah di sini berarti bacaannya apa Bapak Ibu? Masa jidil kor. Masa jidil kor. Masa jidil kor. Nah itu dia. Walaupun masa jid ini secara pola masuk ke dalam sembilan. Sembilan pola yaitu siqat Muntahal Jumuk. Tapi di sini dia tidak memenuhi syarat. Karena dia diidofahkan. Isim Wairu Monsarif tidak boleh diidofahkan. Nah seperti itu. Berarti cara nge-robnya gimana nih? Masa jid. Kita PHTA-kan. Masa jid. Posisinya kira-kira sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai majurur. Majurur. Majurur dengan B. Dengan min ya? Min. Dengan min. Oke hukumnya? Jer. Hukumnya jer. Tanda jernya FATAH atau kasro? Kasroh. Kasroh. Kasroh atau FATAH ini? Aslinya FATAH. Kalau nyambung dengan Korea Bu? Nah berarti tanda jernya kasroh. Kenapa kasroh? Alasannya? Isimufrod. Isimufrod atau jema' taksir? Jama' taksir. Jadi masajid itu artinya beberapa masjid. Berarti dia jema' taksir. Tapi kalau koryahnya dibuang? Nah sekarang koryahnya kita buang. Oke. Koryahnya kita buang. Berarti bacanya tadi apa Bapak Ibu? Masa? Masajidah. Kalau masajidah gimana cara analisisnya? Oke. Majurur juga. Posisinya majurur juga. Majurur juga. Majurur dengan B. Eh Masya Allah. Min maksudnya ya. Min. Kemudian hukumnya? Jer. Jer. Tanda jernya? FATAH. FATAH. Alasannya apa Bu? Isim Ghoirumun. Baru isim Ghoirumun. Sorry. Nah seperti itu. Jadi tergantung ini ya. Tergantung posisinya di mana. Kemudian tergantung apakah dia diidofahkan atau bukan. Nah gitu. Nah sama juga dengan contoh yang kedua. Apa bacaannya? Ja'ah. 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 Ahmadu. Ahmadu. Bin al-Masajidah. Amin. Oke. Min al-Masajidu. Masajidu atau Masajidah? Masajidah. 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 Masajidah atau Masajidih? Masajidih. Masajidih. Karena ada aliflam. Aliflam. Kalau dia beraliflam. Tidak lagi sebagai Ghoirumun. Ghoirumun. Masajidih bacaannya. Iya betul. Nah sekarang kita baca apa minnya Bu? Min al atau minil atau minul? Min al. Boleh min al. Boleh minil. Boleh juga minil. Yang gak boleh itu? Minul. Yang gak boleh itu minul ya. Kalau minul gak bisa. Gak ada alasannya. Kalau min. Yang bisa dibaca Dommah itu. Kalau sebelumnya juga berharkat Dommah. Berarti dua opsinya. Boleh minal. Nah kalau kita harkati fatah. Alasannya apa? Karena fatah adalah harkat yang paling ringan. Kalau kita baca minil. Karena asalnya. Karena kasroh itu harkat asal untuk takhol. Takhol. Kalau kita baca minul. Tidak boleh. Tidak boleh. Min al minul namanya. Tidak boleh ya. Nah seperti itu. Nah ini syarat umum untuk Ghoirumun. Sorry. Saya kira sangat mudah. Ini isim Ghoirumun. Nah mungkin yang agak butuh perjuangan. Itu membiasakan istilah-istilah ini ya. Jadi ada berapa? Ada sembilan. Ada syarat Muntahal Jumur. Kemudian isim yang diakhiri oleh Alif Taknis Mamdudah. Nah misalnya Asya'u, Hamro'u, Zakaria'u. Nah ini semuanya disebut dengan Alif Taknis Mamdudah. Nah ini enggak boleh tanding semua ya ibu ya. Nah kemudian isim yang diakhiri oleh Alif Taknis Makosuroh. Alif Taknis yang menunjukkan perempuan tunggal. Contohnya Hubla. Ya Hubla. Nah ini Alif Taknis Makosuroh namanya. Yang seperti ini. Ya seolah-olah dia iya tapi tidak berarti bertitik. Nah nama lainnya adalah Alif Layinah. Atau Alif Taknis Makosuroh. Nah kemudian Jurja. Nah ini enggak boleh tanding juga. Oke kemudian isim alam atau isim sifat yang diakhiri Alif Danun. Nah ini juga sering ketemu ini. Apa contohnya? Salman. Salmanun atau Salmanu? Salmanu. Karena dia isim gairumun. Uthmanu. Ya Uthmanu. Kemudian Sakronu. Nah akhirnya Alif Danun tapi bukan Tasni. Tasni ya. Oke. Kemudian Sulaimanu. Nah Sulaimanu. Enggak boleh Sulaimanun. Ya karena dia isim gairumun. Sorry. Oke terus yang kelima. Isim alam yang berpola fi'il. Ini yang sering ya. Ini yang sering. Contohnya apa tadi? Ah. Ahmadu. Ahmadu. Atau Yashkur. Nah nama guru saya ada beliau Ustaz Yashkur. Boleh enggak dibaca Yashkurun Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Tidak boleh. Karena dia berpola fi'il. Fi'il mudore itu nanti ada yang bentuknya yaf'ulu. Kalau ada nama orang yang berbentuk fi'il. Maka tidak boleh bertanwin. Oke. Yashkur ini nama orang. Bukan fi'il mudore. Berpola. Nah. Isim alam yang berpola fi'il. Maksudnya isim alam. Tapi dia diambilkan dari fi'il. Nah gitu. Tidak boleh bertanwin. Terus yang keenam. Isim alam yang mengandung makna mu'annath. Nah misalnya Faltimah. Faltimah. Nama perempuan. Ada tamar butuhnya. Kemudian Zainab. Nama perempuan juga. Karena Zainab tidak mungkin laki-laki ya. Nah itu makanya Zainabu. Kemudian Hurairah. Nah Hurairah gimana ini Bu? Hurairah tun atau Hurairah tu? Hurairah tu. Tidak boleh bertanwin juga. Walaupun Hurairah itu laki-laki. Sayyidina Abi Hurairah. Tapi karena nama beliau ada tamar butuhnya. Maka tergolong sebagai isim ghairumun. Masyari. Tidak boleh dibaca Hurairah tun. Hurairah tu. Begitu juga dengan Hudhaifah. Ya. Hudhaifah tu. Ya. Hudhaifah tu. Oke. Terus yang ketujuh. Isim alam yang terambilkan dari bahasa ajam. Nah bahasa ajam ini maksudnya non-Arab ya. Nah seperti Ibrahim. Nah ini bahasa. Bukan bahasa Arab aslinya. Tapi ketika dimasukkan ke Al-Quran jadi bahasa Arab. Nah. Sehingga nama beliau itu tidak bertanwin. Begitu juga dengan Ishaq. Ismail. Ya. Nah itu semuanya nama-nama ajam. Nama-nama non-Arab. Nah. Oke. Terus yang ke delapan. Nah isim alam yang ma'dul. Ya. Yang ma'dul yang diubah. Yang diplesetkan dari bentuk lain. Dengan tujuan-tujuan tertentu. Yang bersifat Sama'i. Nah. Ini dia jumlahnya enggak banyak ya. Contohnya Umar. Nah. Umar. Umar ini tidak boleh bertanwin. Bu ya. Karena dia ma'dul dari Amir. Kemudian Akhor. Dia ma'dul dari Akhir. Ya. Ma'dul dari Akhir. Kemudian Sulasa. Ma'dul dari Salasah. Salasah. Nah gitu. Kalau Ruba. Ruba'a. Arba'atun. Arba'atun. Empat-empat artinya. Arba'atun. Nah gitu. Nah itu yang disebut dengan ma'dul. Dia diubah dari bentuk lain. Tapi berdasarkan penggunaan di lisan orang-orang. Harap. Dia enggak bisa dijadikan sebagai kias. Sebagai tempat menyamakan kata lain. Nah itu yang ma'dul. Kemudian yang terakhir. Isim yang tergolong sebagai terkib masji. Nah ini unik juga nih namanya. Terkib masji. Nah apa itu terkib masji? Gabungan dari dua kata. Dimana kata kedua menggantikan tamarbutoh dari kata pertama. Misalnya Ba'labaku. Atau Hadromaut. Nah ini kan nama daerah di Yaman ya. Hadromaut. Nah ini dia terkib masji pak ya. Hadromautu. Tidak boleh dibaca Hadromautun. Kenapa? Karena asalnya adalah Hadroh dengan Maut. Nah Hadrotun dengan Mautun. Ketika Mautunnya digabung dengan Hadroh. Tamarbutohnya dibuang. Sehingga dia menjadi Hadromautu. Tidak boleh bertan. Bertanmin. Nah inilah sembilan pola dari Isim Ghairumun Solif. Nah ini perlu diulang-ulang terus ya Bapak Ibu. Soalnya ini istilahnya baru semua kayaknya. Baru semua. Belum pernah kita singgung dan belum pernah kita sebut sebelumnya. Nah kenali istilahnya. Kemudian kenali juga contohnya. Oke. Nah ini yang ke tujuh ya. Nah terus yang selanjutnya. Tergolong sebagai Isim Mu'rob juga Isim Maksur namanya. Nah Isim Maksur. Nah apa itu Isim Maksur? Isim yang akhirnya Alif. Dan Harkat sebelumnya Fatah. Nah itu namanya Isim Maksur. Misalnya Al-Fatah. Al-Mustafa. Nah ini dua-duanya adalah Isim Maksur. Nah Isim Maksur. Nah dia. Ini bukan Ya ya Bapak Ibu. Tapi Alif. Perbedaan Alif ini dengan Ya. Kalau Ya ada titiknya. Tapi kalau Alif itu tidak ada titiknya. Nah Al-Fatah. Atau Al-Mustafa. Nah ini sama. Oke. Nah rumus perubahannya. Ya rumus perubahannya. Ketika Isim Maksur ini Rafa. Itu tanda Rafa nya Domah Mukot. Mukot Daroh. Nah Mukot Daroh. Apa itu Mukot Daroh Pak? Kira-kira. Dikira-kirakan. Maksudnya di Domahnya ada. Tapi tidak dituliskan. Nah itu maksudnya. Domahnya ada. Tapi tidak dituliskan. Kenapa tidak dituliskan? Karena Alif itu tidak bisa menerima harkat apapun. Nah itu ketentuan Alif dalam bahasa Arab. Dia tidak bisa menerima harkat apapun. Baik itu Domah, Fatah, ataupun Kasroh. Nah jadi dia sama aja bentuknya. Misalnya. Apa bacaannya ini? Ja'al Mustafa. Ja'al Mustafa. Bukan Mustafa'u. Bukan Mustafa'u. Karena Alif tidak bisa menerima harkat. Oke terus. Ro'al. Ro'al Bakrun. Bakrun al Mustafa. Sama juga bacaannya. Seolah-olah mirip semua. Tapi sebenarnya dia baru berubah. Nah tapi dengan harkat yang dikira-kirakan. Kemudian. Marro'a Bakrun. Marro'a Bakrun. Bil Mustafa. Nah gitu ya. Marro'a Bakrun Bil Mustafa. Nah kalau kita analisis Al-Mustafa. Nah sama aja dengan isim yang sebelumnya. Al-Mustafa. posisinya disini. Majur. Dengan. Dengan B. Oke. Hukumnya. Jer. Nah hukumnya Jer. Tanda Jer-nya. Nah ini. Tanda Jer-nya. Kasroh Mukot Daroh. Kasroh Mukot Daroh. Nah kemudian alasannya. Isim Maksur. Nah isim Maksur. Karena dia isim Maksur. Nah gitu ya. Itu caranya. Karena dia isim Maksur. Kalau saya tanya. Kenapa Mustafa isim Maksur? Karena. Buruf Alif. Ada huruf lagi nah. Karena dia diakhiri oleh huruf Alif. Dan huruf sebelumnya berhargat. Hapatah. Dan huruf sebelumnya berhargat. Fattah. Seperti itu. Oke. Posisinya Majurur. Hukumnya Jer. Tanda Jer-nya. Kasroh Mukot Daroh. Alasannya karena dia isim Maksur. Ya. Karena dia isim Maksur. Oke. Ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9. Isim Mangkus ya. Nah ini namanya aneh-aneh. Yang ke-9 ini isim Mangkus. Mangkus. Oke. Nah apa itu isim Mangkus? Nah contohnya seperti Al-Qadhi. Ya. Al-Qadhi. Nah. Yaitu isim yang diakhiri oleh huruf Ya. Dan harkat sebelum Ya itu Kas. Kasroh. Nah. Al-Qadhi. Al-Fani. Nah isim Mangkus juga ini. Al-Madi. Nah isim Mangkus ya. Nah dia diakhiri oleh huruf Ya. Tapi huruf Sebelum Ya itu berharkat Kas. Kasroh. Nah dia disebut dengan isim Mangkus. Nah dia tergolong muarob. Sehingga dia punya rumus perubahan seperti ini. Ketika rofa dengan dommah mukod darah. Ketika nasob dengan fatah zohir. Nah ini yang perlu Bapak Ibu ingat ya. Yang harkat Iropnya yang zohir itu hanya ketika nasob saja. Ketika rofa dengan dommah yang mukod darah. Ketika nasob dengan fatah zohir. Kemudian ketika jarnya dengan kasroh mukod. Pertanyaannya. Kenapa ketika rofa dengan jar dikira-kirakan? Nah kalau alif tadi kan. Karena alif tidak bisa menerima harkat. Kalau di sini kira-kira apa alasannya? Karena dommah dan kasroh itu dianggap berat di atas huruf Ya. Nah itu jawabannya. Karena harkat dommah dan kasroh itu dianggap berat di atas huruf Ya. Nah itu makanya disembunyikan dia. Atau dikira-kirakan. Tapi berbeda dengan harkat fatah. Kalau harkat fatah itu dianggap ringan. Nah sehingga dijelaskan harkatnya. Nah misalnya gini. Ja'al. Kalau kita baca. Ja'al. Ko. Kodiyu atau Kodi? Kodi. Kodi. Oke. Dommahnya dikira-kirakan. Kemudian yang kedua. Atau yang ketiga dulu. Merol. Bakrun. Bil. Kodi. Kodi. Atau Kodi saja. Kodi. Kodi saja. Nah kenapa disembunyikan kasrohnya atau dommahnya? Karena berat. Berat. Berat di atas. Karena dommah dengan kasroh itu berat di atas huruf. Ya. Tapi kalau ketika nasab. Nah bacaannya disohirkan. Ro'a bakrun. Kodi. Ro'a bakrun al-kodiya. Nah gitu ya. Ro'a bakrun al-kodiya. Kodiya-nya fatahnya disohirkan. Karena fatah dianggap ringan di atas huruf. Nah sekarang kita PHTE-kan satu saja Bapak-Ibu. Al-kodi. Gimana caranya? Al-kodi. Al-kodi posisinya. Fa'il. Al-kodi posisinya. Fa'il. Sebenarnya sama saja semua. Posisinya Fa'il. Hukumnya. Tanda Ro'a. Ro'a. Tanda Ro'a-nya. Fatah. Nah ini dia. Dommah Mukot Daro. Dommah Mukot Daro. Alasannya. Alasannya karena dia. Isim Mangkus. Karena dia tergolong sebagai isim Mangkus. Akhirnya ya. Dan harkat sebelumnya Kasro. Nah ini jenis yang ke sembilan. Nah sekarang yang terakhir ini. Yang terakhir. Yaitu isim yang idofah kepada ya mutakal mutakallim. Nah dia tergolong mu'orob juga. Isim yang idofah kepada ya mutakallim. Nah ya mutakallim ini adalah ya yang mengandung makna kepunyaan saya. Milik saya. Nah misalnya. Nah misalnya. Kolamun. Kalau kita bahasakan pulpen saya. Jadi apa dia? Kolami. Kolami. Maktabun. Meja saya. Diidofahkan kepada ya mutakallim. Jadi apa dia? Maktabi. Maktabi. Kemudian. Apa lagi? Rumah saya. Baiti. 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 Diidofahkan kepada ya mutakallim. Berarti baik. Baiti. Nah sekarang rumahku surgaku. Baiti janati. Baiti janati. Kira-kira apa susunan Baiti janati ini Bapak Ibu? Baiti janati. Kira-kira susunannya apa? Jumlah ismiah atau jumlah fi'liyah? Fi'liyah. Nah ismiah. Ya ismiah dia. Ismiah. Susunannya apa ini? Mubtada dan khobar. Nah mubtada dan khobar. Nah sekarang kita urai. Tapi sebelum kita urai. Kita sebutkan dulu rumus perubahannya. Ketika rofah isim yang idofah kepada ya mutakallim ini dengan domah mukod daroh. Ketika nasob juga dengan fatah mukod daroh. Kemudian ketika jar itu dengan kasroh mukod. Mukod daroh. Nah sekarang pertanyaannya kenapa dimukod darohkan? Berat. Berat. Kalau isim maksur tadi alasannya berat. Bukan berat. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah karena alif tidak bisa menerima har. Kalau isim mangkus. Apa alasannya? Karena domah dan kasroh itu berat di atas huruf ya. Sekarang kalau isim yang idofah kepada ya mutakallim. Kenapa harkatnya dimukod darohkan? Nah jawaban. Berat ya bu ya. Berat jawabannya. Nah jawabannya adalah. Karena disini ada perlawanan harkat. Perlawanan kehendak harkat. Ibnun. Nah contohnya kan Ja'a Ibni ya. Ja'a Ibni. Nah Ibni ini kan sebenarnya isim Mufrod ya. Ibnun. Seorang anak laki-laki. Iya enggak Bapak Ibu? Kalau dia dipisah dengan ya mutakallim berarti dia isim Mufrod. Nah telah datang seorang anak laki-laki. Bahasa Arabnya apa? Ja'a Ibnun. Harusnya kan Ja'a Ibnun. Domah. Ya harkatnya Domah karena dia isim Mufrod. Kemudian ya. Ya mutakallim. Ketika Ibnun disambungkan dengan Ya mutakallim. Ya mutakallim ini dia punya persyaratan. Kalau kamu pengen sama saya. Kata Ya mutakallim. Kamu itu akhirnya harus kasroh. Nah itu syaratnya. Kalau Ibnun ini berteman dengan Ya mutakallim. Dia mensyaratkan Nun atau baris akhirnya itu harus kasroh. Jadi disini ada perlawanan. Ada perlawanan kehendak. Ibnun menghendaki akhirnya Domah. Karena dia sebagai fa'il. Sementara Ya mutakallim menghendaki apa? Kasroh huruf sebelumnya. Nah seperti itu. Sehingga disini terjadi semacam perlawanan. Istighol namanya. Kalau dalam ilmu Nahu. Nah sehingga yang dimenangkan disini adalah kehendak Ya mutakallim. Nah sehingga Domah yang harusnya ada di kalimat Ibnun. Itu dibuang. Nah jadi asalnya adalah Ibnui ini. Jadi karena kehendak Ya mutakallim itu harus kasroh huruf sebelumnya. Maka dia dibaca dengan Ibni. Nah kemana Domahnya? Dibuang. Dikira-kira. Nah dimukoddarohkan. Berarti alasannya kenapa dimukoddarohkan? Karena kehendak dari Ya mutakallim. Mutakallim. Yang mengharuskan huruf sebelumnya berharkat kasroh. Nah gitu. Berarti Ibni sebagai apa ini Bapak Ibu? Ibni. Posisinya Fa'il. Sekaligus? Mudof. Sekaligus mudof ya. Oke hukumnya? Rofa. Nah Fa'il Rofa. Oke tanda Rofa nya? Dormah mukoddaroh. Oh Dormah mukoddaroh. Bukankah serah Pak? Tapi Dormah mukoddaroh. Dormah mukoddaroh. Oke. Alasannya karena? Isim. Isim yang idofah. Isim yang idofah kepada? Ya mutakallim. Ya mutakallim. Ya mutakallim. Nah gitu ya. Oke. Ja'a Ibni. Iya panjang Pak. Isim yang idofah kepada ya mutakallim. Ja'a Ibni. Kemudian Ro'a. Apa pacanya? Ro'a. Ro'a Bakrun Ibni. Bakrun Ibni. Si Bakar telah melihat anakku. Kemudian Marro. Bakrun. Marro Bakrun. Bibni. Bibni. Bibni ya. Bakar telah bertemu dengan anakku. Enak. Nah. Cara nge-robnya sama dengan yang di atas ini. Harkatnya selalu di mukoddarohkan. Nah seperti ini. Kira-kira Bapak Ibu bisa ini? Bisa dipahami? Ya. Berusaha untuk paham. Nah berusaha ya Pak. Mudah-mudahan dimudahkan ya. Terakhir ini. Terakhir sebelum kita selesai malam ini. Baiti janati. Tadi jumlah apa Bapak Ibu? Jumlah ismiah. Jumlah ismiah. Berarti susunannya muktadah dan khobar. Sekarang kita analisis dia. Baiti. Yang mana yang muktadah? Baiti ya. Yang ti-nya. Sampai ti. Ada pun ya sebagai apa ini? Ya mutakalim. Ya-nya sebagai mudhafun ilai. Ya-nya ya mutakalim. Tapi posisinya sebagai mudhafun ilai. Mudhafun ilai. Baiti posisinya mudhafun ilai. Ini hukumnya. Rova. Tanda rova-nya. Domah Mukandaroh. Domah Mukandaroh. Alasannya bu? Isim yang idofah kepada Iyak. Iyak takalim. Agak panjang nih. Oke. Kalau Iyak gimana? Iyak. Iyak ini sebagai mudhafun ilai. Mudhafun ilai. Nah ini gak usah kita VHTA-kan dulu. Karena belum kita bahas. Iyak ini posisinya sebagai mudhafun ilai. Ya mudhafun ilai. Nah sekarang janati. Gimana nih janati? Janati. Berapa kalimat janati? Dua. Dua kalimat ya. Janati. Oke posisinya? Khobar. Posisinya Khobar. Khobar. Hukumnya rova. Hukumnya rova. Hukumnya rova. Tanda rova-nya bu? Domah Mukandaroh. Domah Mukandaroh. Oke alasannya? Isim yang idofah kepada Iyak. Iyak mutakalim. Iyak mutakalim. Nah seperti itu. Kemudian Iyak-nya sama dengan dia di atas. Mudhaf ilaih. Sebagai mudhafun ilaih. Nah sebenarnya Iyak ini bisa juga di-PHTA-kan. Tapi caranya berbeda. Insya Allah akan kita bahas di pembahasan isim domir. Insya Allah. Berarti Iyak itu domir ya Ustaz ya? Iyak ini domir Pak. Namanya domir jar. Domir jar mutasil nanti. Insya Allah malam. Kemungkinan kita lanjutnya Senin malam ini Bu. Yang pertemuan terakhir ya. Senin ya. Nah Senin malam. Tapi materinya akan saya bagikan mungkin besok atau hari Jumat. Nah jadi Bapak Ibu bisa persiapan lebih panjang tuh. Menyiapkan pertanyaan atau hal-hal yang masih diragukan. Nah itu Senin malam itu kita review terakhir untuk Nahu 1. Insya Allah. Oke sampai di sini. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Ustaz kalau yang isim Mangkus tadi. Tadi yang sebelumnya apa? Iya isim Mangkus. Sebelumnya apa Ustaz? Isim Maksur. Maksur. Maksur itu salah nggak kalau misalnya kita nggak baca nasobnya Fatah Muka? Apa tadi yang Zohir tadi apa sih ya? Yang Zohir isim Mangkus Bu. Mangkus. Yang Fatah Zohirnya kalau nggak terbaca lupa gitu. Salah nggak jadinya? Zohirnya nggak dibaca. Jadi Muka Daroh semua gitu. Khusus isim Mangkus ketika nasob itu Fatahnya Zohir. Nah kita cukup nyebutnya Fatah saja Bu. Kalau sudah disebut Fatah, nah itu biasanya sudah dipahami. Itu maksudnya Fatah Zohir. Tapi kalau yang Muka Daroh itu harus disebutkan. Nah misalnya Domah Muka Daroh. Nggak cukup kalau hanya Domah saja. Harus Domah Muka Daroh. Tapi kalau Fatah Zohir cukup dengan menyebut Fatah. Nah itu sudah. Maksudnya waktu kita membaca kalimatnya gitu. Ro'ah Bakrun Al-Khadi gitu aja. Oh gitu. Salah nggak jadinya? Kalau sudut pandang kita dalam analisis teks, ini harus dijelaskan semua Bu bacaannya. Kalau dalam rangka untuk belajar gitu ya. Nah hal ini akan berbeda kalau dalam pembicaraan. Kalau dalam hiwar. Dalam percakapan sehari-hari. Nah dalam percakapan sehari-hari ada namanya kaedah wakaf. Kaedah wakaf sama seperti baca Quran. Jadi kalau wakaf itu boleh saja kodi juga bacaannya. Tapi ketika diranah analisis teks. Misalnya kita dalam menjelaskan teks ini dalam bidang keilmuan. Nah itu harus jelas bacaannya semuanya. Kalau kodiyah ya kodiyah. Kalau kodi ya kodi. Nah gitu. Karena ini untuk membedakan antara fatah zahir dengan domah mukondar. Kalau kita baca kodi juga, lantas apa bedanya dengan kodi yang rova dan kodi yang jer? Sama semua jadinya Bu. Nah jadi beda kepentingan aja. Kalau dalam ranah analisis, nah itu harus kita jelaskan. Tapi kalau dalam ranah hiwar, apa namanya percakapan sehari-hari, nah itu nggak masalah. Kodi saja juga sudah cukup. Nah gitu Bu Susi ya. Terima kasih. Masih ada mungkin terakhir? Ya silahkan Bu Rapita. Untuk, kalau kan seperti angka. Ya. Kira-kira dia bisa masuk ke ini nggak? Maksudnya isim. Guai Rumun, sorry. Angka ya. Oke. Terkait dengan angka, nanti kita akan bahas di pembahagian isim Mabni Bu ya. Nah jadi, isim bilangan itu nanti ada yang, ada isim bilangan yang Mu'arob, kemudian ada isim bilangan yang Mabni. Nah nanti kita akan bahas itu. Nah saya punya sebagai bocoran, isim bilangan yang Mabni, itu adalah bilangan dari 11 sampai 19. Dia tidak bertangwin, kemudian harkatnya tetap. Tapi dia tidak bisa dianggap sebagai isim Gairumun Sarif. Nah misalnya, Ahada Asyaro, Ithna Asyaro, Thalathata Asyaro, Arbaata Asyaro. Nah ini dia tergolong sebagai isim adat ya, isim bilangan. Tapi dia berjenis atau berhukum Mabni namanya. Dalam arti kata, dia tidak berubah dalam kondisi apapun. Nah gitu Bu ya. Nah jadi dia isim bilangan, nanti ada bahasan khusus. Insya Allah di Nahu 2 nanti kita bahas. Nah gitu. Dia bukan isim Gairumun Sarif, tapi isim Mabni. Nah seperti itu. Oke baik Bapak Ibu, mohon maaf ini kalau seandainya bahasannya agak berat ya. Tapi ini dimanapun belajar, istilah ini pasti muncul. Apalagi kalau belajarnya di pesantren, istilah ini pasti muncul. Nah sebagai bahan latihan di rumah, mungkin Bapak Ibu, nah ini saya siapkan hadiah, latihan sangat ringan. Latihannya cuma mentranslate saja. Mengubah kalimat ini ke bahasa Arab, sesuai dengan, sama seperti yang kita contohkan di awal tadi. Latihan sangat ringan. Oke. Nah ini boleh Bapak Ibu kerjakan di file ini, kemudian nanti difoto saja. Hasilnya difoto, kemudian diharkati. Tulis tangan Ustaz? Boleh tulis tangan, boleh diketik di apa, nanti file-nya kan saya kirim nih Ibu. Boleh Ibu ketikkan di sini, boleh tulis tangan. Mana yang lebih mudah, nggak apa-apa. Nah seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu, kita reviewnya. Insya Allah kita lanjutkan di Senin malam ya, sesi terakhir. Kita akhirnya dengan Hamdallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya sama-sama Bu. Ya sama-sama Bu. Izin lah Ustaz. Ya selanam Bu. Oke kita tutup dulu. Pake. selamat menikmati